Intro Dilansir dari Gelora Sandiaga di Ponpes Al-Islah Tegal Ukwah nomor 1 Presiden Nomor 2 Sandiaga Salaudin Udu berziarah ke Makam Amangkurat I atau Sri Susuhunan Amangkurat Agung yang merupakan Raja Kesultanan Mataram yang memerintah tahun 1646-1677 di Kompleks Makam Tegal Arum Dusun Pekuncen Desa Pesarean Kecamatan Adiwarna Kabupaten Tegal Senin 11 Februari Ratusan masyarakat sudah menanti di Kompleks Makam tersebut Mereka berebut salaman dan mencuri-curi waktu agar mendapatkan kesempatan berfoto bersama Sebelum ziarah, Sandi yang tengah berpuasa sunah Senin-Kemis ini menunaikan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu Usai dari Makam, Sandi bersilaturahmi di kediaman K.H.Mufson Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Pesarean Tegal Ratusan orang yang sudah menunggu menyanyikan Mars N.U. Peduduk sekitar menyambut Calpres 02 ini sepanjang jalan Kompleks Makam hingga ke halaman rumah K.H.Mufson Terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini Ini antusiasme untuk menyambut perubahan Ukhuah itu nomor 1 Presiden nomor 2 Ucap Sandi yang disambut gemuruh masyarakat Pesarean Sandi menyatakan akan meningkatkan gerak ekonomi umat Banyak dari industri halal yang belum tergarak secara maksimal Selain itu, jika diizinkan menjadi pelayan masyarakat Indonesia Akan menciptakan dan menjadikan lapangan kerja Jadi sambutan yang luar biasa ini tidak akan kami sia-siakan Harapan untuk perubahan hidup yang lebih baik Sekali lagi terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini Kata Sandi Terima kasih atas sambutan yang luar biasa